PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai menanggapi aksi demonstrasi salah satu organisasi pemuda Kota Batu yang mengatasnamakan warga Desa Telekung menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan semua poin-poin tuntutan warga Desa Telekung yang ditanda tanganinya pada tanggal 29 Juli 2023 lalu 6 poin tuntutan warga yaitu yang pertama memaksimalkan proses pengolahan sampah kedua sampah yang masuk TPA Telekung harus dikelola dengan mesin dan tidak hanya dibuang dan ditimbun ketiga pemerintah sepakat untuk tidak memperluas TPA Telekung keempat pemerintah telah melakukan kajian TPA di beberapa lokasi kelima optimalisasi TPS 3R di masing-masing desa dan kelurahan dan keenam penyusunan SOP yang transparan di TPA Telekung menurut Aris, PJ Wali Kota Batu saat ini perkembangan pengolahan sampah di Kota Batu sudah sangat mengembirakan sudah datang tiga mesin insinerator di TPA Telekung yang telah beroperasi untuk mengolah sampah residu Zero Waste sehingga tidak menghasilkan limbah baru baik berupa air lindi maupun timbunan sampah baru Aris secara berkala telah berkeliling ke masing-masing 24 desa dan kelurahan dan hampir keseluruhan telah memiliki TPS 3R untuk mengolah sampah secara mandiri dirinya berharap dukungan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat Kota Batu di tahun ini agar lebih peduli dan sadar pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya kota ini menjadi kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi seluruh masyarakat Prokopim Setda Kota Batu